Hai nah kawan kita memasuki desa Lemu desa ini termasuk kota ini bagi orang-orang sini kotanya ya di sini ada pasar dimana pasar itu bukanya seminggu sekali habis ini kita sampai di pasarnya sekarang hari-hari Rabu pasarnya lagi tutup pada ya ini sekolahan ini post-com di depan sana itu pasar ya bukanya seminggu sekali dimana orang-orang wana dari gunung-gunung sana ada yang dari kawasan Karawasa ada yang saya lupa lagi namanya nah dari berbagai desa di kawasan ini mereka berkumpul di sini setiap hari minggu setiap hari ahad Halo sudah pulang jam berapa ini kelas berapa kelas berapa kelas 2 sudah pulang Wah asik ya yang lain belum pulang Oke terus tidak langsung pulang ini main-main dulu Oke hai 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 nah setiap seminggu sekali mereka berkumpul di pasar itu kalau hari-hari gini ya sepi banget memang aslinya sepi pasarnya pul paling ya berkumpul berapa orang sih nah disini nih tempat durian rata-rata orang sini punya pohon durian itu di sekeliling rumah ada durian baik itu durian yang ditanam maupun durian yang tumbuh secara liar selamat menikmati nah ini ada perempatan kalau ke arah sana itu air terjun air terjun yang digunakan untuk PDAM kalau ke sana entah kemana kalau ke sini ini ke arah desa Karawasa namanya nah kita telusuri jalannya ya seperti ini selamat menikmati nah ini jalan yang menantang sudah mulai kita temukan mudah-mudahan gak dalam hei alhamdulillah kalau menurut orang karawasa sendiri yang biasa melakukan perjalanan biasa mereka menempuh sekitar 3 jam perjalanan jadi kalau berangkat dari karawasa jam 8 sampai di kampung ini sekitar pukul 11 kalau jalan kaki dengan santai jalan kaki normal tapi kalau orang sini orang wana sendiri mereka gesit jalannya seolah-olah mereka jalan kayak lari kadang mereka turun bawa durian jalan kaki hanya dipikul begitu duriannya bisa lebih cepat dari itu perjalanannya bayangkan kira-kira anda hidup di tempat seperti ini bagi teman-teman yang tinggal di kota hidup di tempat seperti ini ini kira-kira bisa bertahan berapa lama tapi lihat tuh sungainya masih orisinil masih cep nih dan jembatan ini jembatan satu-satunya akhirnya jembatan penghubung satu-satunya nah itu asfalnya guys asfalnya masih hot masih belum kering ya kita lanjut perjalanan mudah-mudahan gak apa-apa nih kendaraannya mudah-mudahan kuat ini jalan sempalan ini ini jalan alternatif nah itu kita sudah mulai ketemu sama teman-teman dari Karawasa mereka menyeberang mencari jalan alternatif gak tau itu menuju ke kebun atau mau menuju ke kampung nah beginilah jalannya ya inilah Indonesia yang biasa kita di kota menikmati jalan-jalan asfal tapi taukah anda bahwa saudara-saudara kita di pelosok Indonesia mereka hari-hari melalui dengan jalan seperti ini maka kita harus bersyukur dan terus berkarya semoga Indonesia semakin maju semua jalan-jalan di pelosok Indonesia bisa teraspal dengan baik dan tentunya biaya yang digunakan untuk mengaspal jalan-jalan di Indonesia hasil dari bumi alam sendiri bukan dari ngutang ya Alhamdulillah rupanya jalannya sudah mulai enak lagi ngomong-ngomong di sekeliling ini di sekeliling di sebelah kiri di sebelah kiri saya pemandangan yang luar biasa namun saya yang terhalang dengan ini rumput-rumput yang tinggi hmm lihat pegunungan masih sangat asri nah itu sudah mulai ada kampung gak tau ini kampung ini masuk lemo atau sudah masuk karawasa wah 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 baru kali ini saya masuk kesini beneran baru kali ini masuk kesini selama ini baru dengar-dengar ada orang-orang bahwa disini banyak kampung ternyata beginilah kondisi kampungnya ini perumahan rumah satu gak ada tetangganya pinggirin oh ternyata bukan rumah sorry itu ternyata selepan penggilingan tadi stop dulu memorinya masih cukup gak ya terima kasih Terima kasih.